yang untuk kenaikan pangkatnya ini menggunakan penghitungan angka kredit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru setelah datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada video ini kita akan melanjutkan proses pemutakhiran data mandiri kita yaitu untuk riwayat jabatan teman-teman kira-kira untuk update data mandiri ASN di bagian riwayat jabatan itu data apa yang harus diisi dan berkas apa yang harus disiapkan dan di-upload silahkan simak video ini sampai selesai Lama sebelum kita lanjutkan saya ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya untuk update riwayat jabatan ini langsung saja ya kita login ke mysapkm kemudian kita klik riwayat jabatan setelahnya disini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini nah disini kok malah ini balik teman-teman ya ini seharusnya ini berada di atas dan ini di bawah nah ini kita edit ya nah ini teman-teman kalau misalkan yang tertera disini yang tertera pada data yang sudah ditampilkan ini adalah sudah sesuai sesuai dengan riwayat jabatan kita saat ini secara realita dan juga tidak ada penambahan jabatan baru ini kita cukup edit saja teman-teman tapi kalau misalkan kita ada jabatan baru ini kita bisa tambah baru nah disini untuk tambah baru disini kita klik tambah baru disini kemudian disini kita bisa siapkan untuk berkas kita ya yang harus kita isikan dan nanti akan di upload nah disini kita mendapatkan SK terbaru teman-teman yaitu SK yang kenaikan pangkat SKR paseng gulungan 3A ya nah ini kita buka dulu jadi kita isikan data ini berdasarkan SK terakhir yang kita miliki ya selanjutnya disini teman-teman ketika kita memasukkan data maka disini yang pertama kita akan diminta untuk memilih jenis jabatan yang kita miliki nah untuk jabatan disini ada struktural ada fungsional tertentu dan juga fungsional umum yang dimaksud dengan struktural itu apa sih jabatan struktural itu adalah jabatan yang mana disana itu ada tingkatan eselon-eselonnya gitu teman-teman kemudian untuk jabatan fungsional tertentu ini adalah sebuah jabatan yang untuk kenaikan pangkatnya ini menggunakan penghitungan angka kredit misalkan seperti apa misalkan analis ya analis kepegawaian kemudian guru kalau guru itu mendapatkan SK fungsional guru ya jabatan fungsional sebagai guru kemudian ada penyuluh misalkan nah kemudian untuk jabatan fungsional umum ini adalah sebuah jabatan yang untuk kenaikan angka kenaikan pangkatnya ini tidak menggunakan angka kredit nah untuk jabatan fungsional umum ini adalah sebenarnya pada nama nomen klatur lama teman-teman untuk nomen klatur yang baru ini adalah jabatan pelaksana nah sementara disini kawan kita ini adalah beliau sebagai seorang guru ya nah ini sebagai seorang pelaksana guru kelas nah ini beliau belum mendapatkan SK fungsional ya belum mendapatkan SK jabatan fungsional berarti disini kita isikan untuk jabatannya ini adalah fungsional umum kita klik fungsional umum kemudian untuk ownernya ini adalah kita cari di sistem nah ini nanti kita pilih salah satu ya SDN sekarjati 1 nah ini teman-teman nah kemudian kita pilih ya SDN sekarjati 1 dari daftar sistem yang ada pada satkernya kemudian jabatan fungsional umumnya apa ini kita sesuaikan dengan SK teman-teman pelaksana guru kelas nah ini teman-teman pelaksana guru kelas ya oh iya ini kok keliru ini coba kita edit lagi SDN oke klik luar SDN sekarjati 1 pelaksana guru kelas kemudian untuk TMT jabatan ini kita bisa lihat pada SK kita disini kita lihat pada TMT nya nah ini teman-teman terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 1 10 ya 1 Oktober 2019 kita pilih oke 1 ya 1 Oktober 2019 kita klik luar TMT pelantikan kalau ada dimasukkan kalau misalkan tidak ada TMT pelantikan ini kita biarkan kemudian nomor surat keputusan teman-teman nomor surat keputusan ini kita bisa lihat juga pada SK kita 823 ok kemudian garing 979 kemudian kemudian garing 4x4 202 ok demikian 464 202 garing 2019 ok kemudian tanggal SK kita lihat tanggal SK nya di tanggal berapa 13 September 2019 ok 13 September ini tanggal 13 ya yang ini ya Friday nah sekarang kita pastikan dulu ya apakah data yang kita isikan ini sudah benar ok ini sudah sesuai ya sudah sesuai honor nya sudah sesuai jabatan sudah sesuai dalam sebagainya TMT nomor SK tanggal SK ok 13 9 ini sudah sesuai ya kemudian kita klik lanjutkan nah berikutnya kita diminta untuk mengupload yaitu SK jabatan sekarang kita upload dokumen SK jabatan dari SK pangkal terakhirnya kita diarahkan menuju ke gallery ok kita pilih kemudian kita klik open nah disini berputar-putar nah ini teman-teman sudah checklist ya berikutnya kalau sudah checklist ini kita klik lanjutkan nah disini masuk dalam tahap ringkasan atau resume disini kita bisa cek-cek lagi kalau teman-teman ingin mengedit mengubah klik disini ya nah ini untuk edit isian yang ada disini untuk edit berkas unggahan kita klik disini karena saya sudah sesuai saya menyatakan bahwa data yang saya input sudah benar kita checklist disini berikutnya kita klik kirim teman-teman nah dengan demikian tambah jabatan pengusulan penambahan dan riwayat jabatan berhasil dilakukan kita bisa lihat di history ya nah disini di story sudah terbaca teman-teman berikutnya kita cek apakah sudah berubah warna menjadi hijau dan selesai nah ini sudah 3 dari 12 ya seharusnya sudah nah ini teman-teman untuk riwayat jabatan sudah selesai demikian semoga bermanfaat ya untuk video tentang lainnya terkait tentang penguntungan data mandiri silahkan simak video saya sebelumnya selamat menikmati